Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Senang sekali kita bisa berjumpa kembali Dalam mata pelajaran penyelidikan agama islam Dan bodi bagarti Untuk materi kali ini kita akan Membahas tentang ajaran islam Tentang kerja keras Untuk itu mari kita simak Materinya supaya kita bisa Merenunginya bersama-sama Yang pertama Ini ada tentang Pengertian Kerja keras Yang pertama Pengertian kerja berarti melakukan Sesuatu kegiatan atau sesuatu yang Dilakukan untuk mencari nafkah Kerja dilakukan oleh manusia Bertujuan untuk memperoleh makanan Pakaian, jaminan, pengakuan Dan kebahagiaan Hidup Yang selanjutnya yang dinamakan kerja Keras adalah Melakukan sesuatu kegiatan untuk Mencari nafkah dengan sungguh-sungguh Kerja keras untuk Mencapai harapan dan tujuan Atau prestasi yang maksimal Disertai dengan tawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Firman Allah dalam Surat Al-Qasas ayat 77 Dan carilah pahala Negeri akhirat dengan apa yang telah Yang telah Dianugerahkan Allah Terima kasih telah mencari nafkah Terima kasih telah mencari nafkah Berisakan perilaku bekerja keras Tidak boleh berimajinasi Saja atau bergantung pada Orang lain dengan cara Meminta-minta Agar kita mendapatkan Hasil kerja yang baik Kita harus memiliki motivasi Atau semangat Rajin, tekun, dan ulet Dengan maksud agar Berhasil dan dapat Mencukupi kebutuhan hidup Dan meningkatkan kreativitas Dengan cara berdoa Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Disamping itu Tidak mengabaikan perilaku jujur Tidak mudah putus asa Sabar jika mengalami kesulitan Kita harus selalu bersyukur Atas rahmat Allah yang kita terima Perintah bekerja Berkarya untuk mencari rezeki yang halal Dinyatakan dalam Quran Dan hadis Dalam Quran Dan katakanlah Bekerjalah kamu Maka Allah dan Rasulnya Serta orang-orang mu'min Akan melihat pekerjaanmu Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang maha mengetahui Yang gaib dan yang nyata Lalu diberikannya kepada kamu Apa yang telah kamu kerjakan Dalam hadis Rasulullah s.a.w Dari Mikdam Berkata kepada Nabi Muhammad Dan Nabi Muhammad bersabda Tidak satupun makanan Yang dimakan oleh seseorang Lebih baik Daripada kerja tangannya Sesungguhnya Nabi Daud Makan dari hasil Kerja tangannya Hadis tersebut Menjelaskan pada kita Tentang membiasakan Bekerja dengan semangat Rajin Tekun Ulet Tidak berpangku tangan Dan mengharap Belas kasihan Dari orang lain Baik Yang Yang selanjutnya Bagaimana cara kita Agar membiasakan diri Untuk Bekerja keras Yang pertama Pantang menyerah Apabila menemui kesulitan Orang yang Sedang bekerja keras Itu Harus pantang Kalau menghadapi Kesulitan Setiap kesulitan yang ada Kita habiskan Seluruh tenaga kita Untuk menghadapinya Bukan untuk mundur Tapi Kita Terus menghadapinya Karena Setiap permasalahan Yang kita jumpai Kadarnya Sudah ditentukan Oleh Allah Setiap masalah yang Menimpa diri kita Semata-mata Ujian bagi diri kita Dan bahwasannya Yakin Allah Tidak akan Memberikan ujian Yang tidak bisa kita Selesaikan Maka dari itu Ujian yang datang Kepada kita Kesulitan yang datang Kepada kita Kita tidak boleh mundur Karena pada Hakikatnya Itu semua Bisa kita selesaikan Yang Selanjutnya adalah Mengerjakan Suatu pekerjaan itu Dengan sungguh-sungguh Jika sungguh-sungguh Maka hasilnya pun Maka hasilnya pun Akan maksimal Beda dengan Yang setengah niat Dan tidak niat Maka hasilnya pun Tergantung niat Kalau niatnya Sungguh-sungguh Maka Insya Allah Hasil yang didapat pun Akan sesuai Yang kita harapkan Selanjutnya Nikmat Bahwasannya Bekerja keras itu Dalam ibadah Nikmat Yang Kita dapat Dalam bekerja keras itu Sangat banyak Yang pertama Nikmat selalu Mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena pada dasarnya Ketika kita sedang Bekerja Maka Hati kita Dan niat kita Hanya untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Ada nikmat sabar Disana Ketika ingin mencapai Sesuatu yang kita Harapkan Maka disitu Ada proses bersabar Dan bersabar itu Merupakan salah satu Nikmat Allah Dan ketika Sampai pada hasilnya Maka Bayarannya adalah Kebahagiaan Baik di dunia Maupun di akhirat Yang selanjutnya Ada nikmat Beribadah Setiap usaha Yang kita lakukan Harus dibarengi Dengan nikmat Ibadah Karena Usaha Dan doa Ikhtiar Itu semuanya Merupakan Satu kesatuan Yang tidak bisa Lepas Maka kalau hilang Salah satunya Maka Apa yang kita Usahakan Itu Tidak maksimal Yang selanjutnya Tidak mengerjakan Suatu pekerjaan Yang dilarang oleh agama Kerja keras Boleh Tapi dalam hal Yang positif Kerja keras Dalam hal negatif Itu tidak diperbolehkan Tolong menolong Sesama Manusia Dalam hal keburukan Itu tidak boleh Maka dari itu Bekerjalah Sesuai dengan Aturan Agama Bekerjalah Sesuai dengan Apa yang diperintahkan Oleh aloh Berdagang Atau Menjadi karyawan yang baik Ataupun yang lainnya Semuanya Yang penting Hal-hal yang positif Dan tidak dilarang Oleh agama Dan tidak dilarang Juga oleh negara Yang selanjutnya adalah Selalu bersyukur Atas hasil yang Didapat Setelah bekerja keras Salah satu nikmat Yang didapat Orang yang bekerja keras Adalah selalu bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena pada dasarnya Apa yang kita hasilkan Itulah yang Kita butuhkan Selalu bersyukur Apapun hasil yang didapat Selalu bersyukur Maka dengan bersyukur Hati kita akan menjadi Tenang dan lapang Karena Tidak terfokus Pada urusan dunia Tetapi Menyeimbangkan diri Antara urusan dunia Dan akhirat Jika sudah berusaha Apapun hasilnya Tetap Pada dasarnya Kita harus bersyukur Yang selanjutnya Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setelah bekerja keras Menyerahkan urusan Sepenuhnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita bekerja keras Dari A sampai Z Serahkan semua hasilnya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk hasil Bukan kita yang tentukan Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari itu Menyerahkan seluruh Apa yang telah kita Kerjakan Mentawakal diri Berserah diri Itu merupakan Salah satu Cara untuk Membiasakan kita Untuk bekerja keras Sehingga Apapun hasilnya Tetap kita tidak akan kecewa Hasilnya Kalau hasilnya bagus Kita tidak akan berlebihan Dalam mengekspresikannya Pun Kalau hasilnya jelek Kita Tidak akan kecewa Kena yakin Semua yang bersumber Segala sumber Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang selanjutnya Selalu bersabar Apabila hasil yang didapatkan Tidak sesuai dengan Apa yang kita Kehendaki Bersabar Inilah salah satu nikmat Yang saya Yang saya tadi Sampaikan Bahwa dengan sabar Itu merupakan Salah satu Cara kita Untuk Melatih diri Bekerja keras Untuk tetap konsisten Dalam mengerjakan sesuatu Maka Harus bersabar Karena sabar itu Sifat yang baik Sabar itu Salah satu Sifat yang mulia Dengan sabar Kita bisa menahan diri Dari hawa nafsu Yang menggebu-gebu Bersabar Buat kita Selalu bersyukur Dan selalu bertawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik Itu saja yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Untuk kritik dan saran Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih